Pado oleh kita berdua, Gordon Amaz Jorah, Ki juga udah mulai masuk, lihat Bratsy berada di dalam kali ini Bratsy mendapatkan blue buff Oh my god, Bu Kornet Kali ini dengan smile Pake retribution dan bahkan, oh my god, first blood Pake flame shot Yes, bener banget, first blood dengan flame shotnya luar biasa banget Permainan dari Bigotron Alpha, bener-bener mendominasi Tapi Bravo masih one by one situation dengan seorang TZ di atas offline Ini gokil banget Dengan mid lanernya Granger dan bahkan pake retribution untuk dapetin buff musuhnya Gak peduli apapun yang terjadi, bakal coba dipaksa dan lihat Disini tim Geek Fam berhasil menang melawan Bigotron di MDL minggu lalu Apakah hal ini akan terjadi juga di MPL, Bu Kornet? Oke, apakah tim MDL dan MPL memiliki kesamaan dari segi siapa yang menang? Yes, bener banget Tapi tentunya kali ini lihat Anissa-nya bakal berada di arah top lane Bakal bener-bener dikasih sendirian Instinct juga masih sabar dan ipin Bakal tidak mau terburu-buru karena adanya seorang Anissa di sisi lain Dreams lagi-lagi berhasil mendapatkan poinnya Paul yang akan diamankan kali ini Udah aku bilang bahaya banget Granger dari seorang Brans ini Wah bener-bener langsung diharas juga tuh retnya Walaupun masih di bawah menit tiga Mereka tidak peduli, mereka mencoba untuk dapetin Bener-bener selalu bersama, bertiga terus-menerus Dan kita lihat juga menuju ke arah atas Dreams-nya sudah ada time journey Dan kita lihat, wuh cabut semua Ini kalau bisa dibilang mereka mau main cepet Main cepet seada-adanya pokoknya Seada-adanya banget Seada-adanya, karena Bravo bakal ditahan Bilang, tahan dikit ya Gitu Gila Jadi manggilnya Voh ya? Iya, kenal pisan, padahal membungkan Kirin Bravo Ada nama aslinya, aduh lupa aku siapa namanya Oke, dan Kramer-nya juga diambil Anakan Kramer-nya juga bakal diambil sama tim Geek Fam Mencoba untuk dipotong lagi minion-nya Move lagi Bravo-nya dengan menggunakan second eye ke arah atas Tapi lihat, sudah didapatkan di bawah menit tiga Di arah atas turret pertamanya Untuk tim Bigger Throne Alpha Dan balik lagi, di bottom line-nya juga Mereka tidak mau ketinggalan Dan mencoba untuk fokus tanpa mengeluarkan zaman Force Tidak ada katapul Tapi harusnya Dapet Dapet sih harusnya Iya, karena ada Krone Days juga Tapi lihat ternyata Bob dari tim Geek Fam Bakal coba diamanin lagi oleh tim Bigger Throne Alpha Dominasi yang gak berhenti kali ini Lihat, semua buff diamanin Brunch Eh Brunch semuanya aja ambil kalau bisa Sumpah loh Iya loh Loh Tartal semua ambil Buset Ini nih yang dinamain beli ayam gak beli kandang nih Buset, buset Banyak banget loh dia makannya Brunch kali ini Lihat itu level 7 Bakal coba dipaksa oleh soalnya Istiq Gak peduli Time Journey Dipaksa Damage yang besar banget Lihat Istiq gak kuat banget Blinkernya ngecedot Kali langsung diamanin Di sisi lain Brunch bakal coba diamanin oleh seorang TZ Di sisi lain diamanin Akhirnya Brunch harus down Dan Anissa Brunch yang mendapatkan foul Dan double kill juga didapatkan oleh seorang Jowhead Balik lagi ya Ngomongin soal retribution Itu punya satu kekurangan yaitu escape skill juga dari seorang Brunch Dan mau gak mau TZ nya dapetin 2 kill Baru saja Sebenernya banget Tapi lihat kali ini Bravo bakal coba untuk dapetin seorang TZ dan Dreams udah kembali Burung yang hilang sudah kembali ke line of dawn kali ini Bungkornet siap-siap bakal ada pertempuran karena Brunch ya Ngambil arah bottom buff dulu Red buff dulu Week ketiga yang MVP Week ketiga MVP Brunch gak? Week kedua kali Eh week kedua sorry Ada Brunch ya kalau gak salah? Eh Nyantai kemarin kamu nge-cash Oke Kita lanjutkan Rage Remas karena orangnya pelupa Harusnya sih Brunch ya Ngomongin soal Jadi berarti dua kali dong Oh dan lihat kali ini Bukan of the day of the week Nanti kita lihat ya Dan kita lihat sini dari Tartale juga Cuma untuk diambatkan Dua detik lagi dan langsung dapet kritikal juga Dari Brunch ya Bener-bener fat banget Yes bener banget pokoknya Tapi sambil lihat di arah bottom line kali ini TZ nya Bakal sedikit kesulitan Anissa Harus mundur Sabar sedikit demi sedikit Tapi Paulnya lihat langsung di Flameshore Mati Langsung diamani dengan part of nature Yang gak peduli apapun berada di sedepan sana Lihat 5 poin Belum menit yang kelima Berarti kurang lebih 1 menit 1 kill Bung Kornet disini Wah gila sih Big Getron bener-bener season ini Melakukan perombakan dan bener MVP of the week ya Dua minggu berturut-turut didapatkan oleh seorang Brunch Brunch ya Brunch ya Apakah week 3 akan dapet lagi dia? Kita bakal lihat langsung disini Menyaksikan lihat Brunch nya Udah level 10 Dibandingkan seorang ayam jago Terpaut 4 level Bung Kornet Oh my god Udah ada anti kuiras Udah ada wings dari seorang Bravo kali ini Yang bakal lebih bikin mereka settle di arah team fight Ini Brunch tuh setengah manusia setengah robot kayaknya Iya aku udah bilang dari dulu Dari zaman dia masih berada di Jogja Tapi lihat bakal coba di fight kali ini Dan ternyata Paul hanya untuk memberikan damage saja Luar biasa Tidak mau terlalu terburu-buru Dari team Geek Farm harus mundur Disini juga Big Getron Bener-bener sabar sekali Dan Hanisa juga Masih cukup berani loh Dia hero support Magi Dan dia tetap berani untuk melawan seorang Jowhead Dan kita lihat juga di arah top lane-nya Diabisin, dirontokin turretnya pelan-pelan 19 ribu sekarang Perolehan gold dari Big Getron Alpha Sangat amat jauh Geek Farm hanya 13 ribu men Dan kita lihat Brunch yang mulai datang Ya senata belum dikeluarkan Kita lihat juga ditarik lagi dong Oh my god Gak peduli apapun menit 6 Udah 7 poin kill Diajak-acak dari team Geek Farm kali ini Dan 14 detik sebelum Bapak Lord Eh sorry Bapak Lord Kartu udah buru-buru aja Tartle yang takut air muncul kali ini Bener banget Tartle yang takut air Dan lihat Blade of Despair juga Di menit 6 Dan di replay-nya Lihat damage-nya pak Udah pake Death Sonata Pake Flameshot Dan dari Paul-nya juga gak berhasil dapetin buff Dan Ayam Jagonya Itu damage apaan boy Apa Brunch-nya Gila Aku udah bilang kemarin Hati-hati kalau Brunch-nya Nah langsung diterbak Beran sudah dapetin 3 poin kill 4 asis Bung Cornet Tanpa adanya flicker kali ini Wow 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 Ini bener-bener dipus abis-abisan sih Dikandangin abis-abisan Oleh tim Biggeron Alpha Lihat Gak ada yang berani keluar Bahkan Cuma dari bintang-bintang kecilnya digi Bintang kecil dari hero digi Oh my god Ayam jago bener-bener Ini dari pemain tim Biggeron Alpha Beli ayam gak beli kandang Bung Cornet Bener-bener dilepasin aja Kocer kacir ayam jagonya Oh my god Disini bener-bener Bisa dibilang Brunch Termasuk salah satu The next level Masmen apakah kamu setuju? Setuju gak? Setuju gak penonton? Kita tanyain dirumah juga ya Kita bakal lihat dimana kali ini Brunch bakal coba dipasar Dapetin poin Tapi paut Ada di first time Dan langsung diamankan Masih ada Flickeron Flameshootnya gak kena-kena Kayak jago kali ini Ya sebenernya Bener banget Harus belajar lagi sama Warpat Untuk lempar Flameshotnya ya Iya sebenernya Biar lurus Biar lurus Apa kabar ya Warpatnya? Warpat? Ada tuh Ada ya? Udah nikah katanya Udah dong Kamu dong nikah Tapi kali ini Endless battle Menit 7 Udah 7.200 Ini udah 1.000 ya GPMnya udah 1.000 ya Aku pantengin aja nih orang Udah 1.200 kali ini Eh gak gak 1.200 Iya dong Belum 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 Dan oke Di arah bottom lane Mencoba untuk diajar juga Tapi lihat insinnya Bingung dia Mau kemana Terran revenge nya Yes Bener banget Tapi lihat dari tim Biketron Afa bakal coba Untuk dapetin Satu ini Biter tarian Di menit ke delapan Dan berhasil dapet Kalo Jabran Jabran masih mencoba memaksa Paul Dilangkan immortality nya Gak peduli Apa yang terjadi depan sana Rondo Tapi masih miss Tapi TZ lebih memilih Untuk melakukan cutting minion Di arah mid lane Oh my god Jangan bilang ini game Di bawah 10 menit men Jangan bilang ini akan menjadi Match atau game yang tercepat Di MPL Di week yang ketiga Yes bener banget Lihat kita bakal coba Pemaksa dan dicabrak Hilang langsung Virang armor nya Dan dam Masih berhasil Masih dilindungi oleh seorang TZ TZ mau gak mau Dia harus mundur kali ini Brans lebih memilih Untuk mendapatkan Tartal sepertinya Bung Cornet Wow Sorry to say Ini game bener-bener Sangat amat Didominasi oleh Biggerson alpha Dan bahkan lihat Tartal nya juga diamankan Kan mudah Menit sembilan Dan mereka milih untuk mundur dulu Ditahan dulu Santai dulu Bener banget Dan sepertinya lebih ke arah Gold yang cukup jauh Hampir 10 ribu ya Bisa dibilang ya Ini kalau ada Volva disini Dia akan menanyakan satu hal Kepada aku Apa? Ini turnamen MPL Atau main klasik Oh my god Luar biasa banget Lihat Brans Dapetin semua Bakal coba dipaksa kali ini Gigfarm Gak bisa berbotongan cukup banyak Dan langsung saja Dikandangin oleh seorang Brans Lihat Brans ya Berani banget ke depan Lihat Dersonata Dan hilang hampir saja Setengah bar dari seorang Ayam Jagor Harus mundur kembali Lanti saat ini dikeluarkan Kali ini Belum ada time journey Masih sabar kill Dibalikin lagi Gak bisa ngapa-ngapain Kill Spree Dapetkan oleh seorang Brans Dan ternyata Bakal dipaksa Dan lihat Dua orang tersangkut Baris 1x24 Dan TZ juga Enak di tempatan Time journey Dan bahkan M. Jagor Juga harus meledak Satu hit lagi Dan mega kill Lihat Minionnya sudah mulai masuk Menuju Menit 10 5 detik lagi Kita lihat Mencoba itu dihabiskan Dilempar lagi Dan tambaknya Biggeron Alpha Biggeron Alpha Akan mendapatkan Game yang pertama Oh my god Biggeron Alpha Benar-benar memberikan Permainan yang luar biasa Kali ini Oh my god Super Sub Apakah Super Substitution Akan bermain kali ini Ingat Jump Brans Atau Brans Mungkin punya title Yang sebentar lagi The Next Level Ambulance Tapi satu pemainnya Warlord Juga punya Super Substitution Benar banget Dengan umurnya masih muda Terima kasih telah menonton